Cerobong asap pabrik jejak PKI berdiri kokoh hingga kini di Sukabumi. Tak sedikit tempat dan bangunan yang kini menjadi saksi bisu sejarah kelam PKI. Salah satunya adalah cerobong asap yang tersisa dari pabrik genteng di kampung Cipeundewi, Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Hingga kini, cerobong asap itu masih berdiri kokoh menjulang tinggi sekira puluhan meter dan keasliannya masih dipertahankan sejak tahun 1965. Kepala Desa Kebon Manggu, Rasnita menyatakan keterkaitan pabrik genteng dengan sejarah kelam PKI adalah pengelola pabrik yang merupakan anggota golongan BPKI. Kalau cerobong itu dulu lagi ramai-ramainya pengusaha genteng dan di situ itu ada perusahaan genteng. Pengelola yang dikuasakan dulu itu terlibat tahun 1965 makanya jadi tahanan di Pulau Buru, Kepulauan Maluku, Ujar Rasnita saat dihubungi sukabumiukdata.com pada Rabu, 7 Juni 2023. Dulunya kan banyak buruh di situ, makanya mungkin ada tokohnya di situ. Tokohnya di situ golongan B. Ditahan di Pulau Buru dan gak kembali lagi, tambah dia. Dilansir dari Tempo.co saat itu Soeharto membagi tiga golongan bagi orang yang berhubungan dengan partai komunis tersebut. Setiap golongan ini ditinjau dari derajat keterlibatannya terhadap peristiwa G30S. Mereka akan mendapat perlakuan yang berbeda tergantung golongannya masing-masing. Khusus golongan B, merupakan sekelompok orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa G30S. Golongan B merupakan orang yang termasuk dalam anggota PKI atau pengurus organisasi masyarakat yang berasas pemahaman PKI. Golongan B termasuk orang-orang yang dinilai menghambat penumpasan PKI. Mereka yang termasuk golongan B diasingkan dan ditempatkan di suatu kawasan khusus. Dalih pengasingan ini adalah untuk menjaga kondisi dan tidak memunculkan kemarahan masyarakat. Selain itu agar mereka tidak menghambat upaya penertiban yang dijalankan pemerintah. Hingga kini, tanah yang terdapat cerobong asap itu diketahui berada dalam pengawasan TNI. Maka dari itu tidak ada satupun warga yang berani mengubah ataupun merusak keaslian tempat tersebut. Sekarang tanahnya itu diawasi oleh TNI. Iya, warga juga gak mau nyerogot tanah segala macam sebab itu tanah pengawasannya sama TNI, ungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.